oke untuk itu sebagai lanjutan dari penampilan pada malam hari ini untuk anda dan penjenengan sekalian terimalah satu persembahan dari peserta yang berderigasi dari Komplek G tentunya di monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah bijami'in muhamid ala jami'in ni'am wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah wala hawla wala kuwata illa billah amma bu'aduh yang terhormat K.H. Zuber bin K.H. Montasor selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Khalid yang kami hormati majlis pengasuh pondok pesantren Nurul Khalid yang kami hormati jajaran pengurus pondok pesantren Nurul Khalid yang kami hormati para Dewan Juri Kontes Dawah Islam 2022 para tamu undangan, para peserta kadehi, rekan-rekan santri yang kami banggakan pertama mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala desang pencipta alam semesta yang kedua salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hadirin kaum muslimin rahimahkumullah Abu A'la al-Maududi dalam bukunya View of Islam mengatakan masalah terbesar yang dihadapi manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini adalah masalah dekadensi moral yang sedang mengejala, muabah, dan merabah dalam berbagai kehidupan termasuk generasi milenial dapat kita perhatikan masih banyak pemuda kita yang terjerumus pada perjudian, perzinahan, mabuk-mabukan pencurian, bahkan pembunuhan semakin meraja lelah bahkan akhir-akhir ini kita masih mendengar betapa moralitasnya pemuda kita yang sangat memalukan, memilukan sekaligus mengkhawatirkan bagi kita yang beradab dan beragama padahal pemuda merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya untuk menjadi generasi muda yang berkualitas serta memiliki ahlak yang baik maka selaku seorang pemuda harus bercermin pada figur Rasulullah SAW karena beliau adalah membawa perubahan dengan revolusi mental umat yang tidak berperadaban menjadi manusia yang penuh kesantunan dengan menerapkan metode perbaikan moral dan ahlak oleh karenanya hadirin mengingat betapa pentingnya peran ahlak dalam pemuda milenial maka kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sarahan Al-Quran yang berjudul teladan Rasulullah SAW surat Al-Amzib ayat 21 alhamdulillahirrahmanirrahim 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 внутри Rasulullah SAW guswataul hasanah Limankana yajullaha wal-yawmal-akhir Wal-yawmal-akhirah Wadhakarallahah kathira Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Sungguh, sungguh telah ada pada Rasulullah Suri taulah dan yang baik bagimu Iaitu bagi orang yang mengharap ridha Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan bagi orang yang banyak mengingat Allah Hadirin kaum muslimin rahimakumullah Rasulullah merupakan figur yang luhur Serta contoh yang tinggi Yang harus diikuti dengan sepenuh hati Sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya mengatakan Rasulullah merupakan contoh yang paling tinggi Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat masjid manusia Karena begitu pentingnya Ahlak Rasulullah serta kebesaran sifat beliau Sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat Dan mengutamakan Ahlakul Karimah Dan pada akhirnya mampu mengubah masyarakat yang biadab Menjadi berada Yang dulunya berseteru Menjadi bersatu Yang dulunya menyembah berhala Kini kembali menyembah Allah Ta'ala Hadirin kaum muslimin rahimakumullah Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh